Sebelum video ini dimulai, kita mau kalian subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi, oke? Dan di video kali ini, gue pengen kasih tau kalian kan lebih dahulu alasan kenapa ICB udah lama gak upload guys Jadi, ICB udah lama gak upload karena ya kan gue ini kan kelas 9 SMP ya Dan Raffi itu kelas 12 SMA, jadi gue sama Raffi abis UN, akhirnya kita fokus untuk belajar, gak apa-lama gitu gak upload ya Tapi, sekarang udah libur, gue bakal lebih rajin buat videonya, mungkin seminggu dua kali kali ya videonya Mungkin-mungkin ya, gue gak tau juga, tapi gue usahain buat minggu dua kali Oke, jadi di video kali ini adalah video yang sedikit berbeda guys Gue disini gak bakal main game, tetapi gue disini mau memprediksi Avengers Infinity War yang part 2 atau Avengers 4 lah gitu Jadi, yang belum nonton, jangan tonton video ini, karena ini mungkin tak tes spoiler, kalian nonton dulu dan nonton videonya Oke, jadi disini ada lima prediksi dari gue, prediksi gue yang pertama itu adalah Captain Marvel akan datang membantu Jadi, kalo misalnya kalian udah nonton Avengers Infinity War Itu di after creditnya ada scene Nick Fury yang send lambang atau logo Captain Marvel Dan itu salah satu tunjuk mungkin untuk Captain Marvel datang Dan dua bulan sebelum Avengers 4 itu rilis, ada film Captain Marvel Jadi, kalo misalnya kalian mau tau kelanjutan dari Avengers 4 itu, mungkin kalian gak tonton novel juga guys Oke, jadi yang kedua adalah Ant-Man and the Wasp sangat berperan penting Jadi, di Infinity War itu kan gak ada Ant-Man 2 bulan atau sebulanan lagi itu ada film Ant-Man Jadi, banyak yang bilang, kenapa pas Thanos metikin jari kayak gini tuh, si Ant-Man itu gak kena jadi abu juga Banyak teori yang bilang kalo misalnya Ant-Man sama Waspnya ini lagi di dalam Quantum Realm Quantum Realm itu adalah Ant-Man pertama yang Ant-Man jadi sangat kecil, 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 kecil banget Dia panik kan, begini gak bisa jadi gede lagi Itu dia di dunia Quantum Realm Dan di Quantum Realm tersebut, Ant-Man and the Wasp sedang mencari istri dari Hank Pym Jadi, kalian harus nonton juga tuh, nonton Ant-Man sama Captain Marvel supaya tahu kelanjutan dari Avengers 4 Oke, resi gue yang ketiga adalah Quantum Realm akan membawa Ant-Man dan Tony Stark ke Avengers pertama Jadi, gue disini, gue bakal tunjukin fotonya Kata Hank Pym, kalau gak salah, Quantum Realm itu tidak mengenal waktu dan ruang Kemungkinan besar, Quantum Realm akan membawa Ant-Man dan Tony Stark ke Avengers pertama Karena, Tony Stark itu kan pinter ya Dia manfaatin Quantum Realm supaya dia bisa balik ke masa lalu Ini resi gue yang keempat Tony Stark dan Ant-Man disaat kembali ke masa lalu Langsung memburu Thanos atau menghancurkan Infinity Gauntlet dengan bantuan Captain Marvel Tony Stark sama Ant-Man ini kembali ke masa lalu Langsung memburu Thanos supaya di masa depan Gak kejadian yang pada mati itu, gak kejadian gitu Dia langsung pengen memburu Thanos atau menghancurkan Infinity Gauntlet-nya Yang kelima nih, ini mungkin agak kurang ya Kurang bisa diterima mungkin Yang kelima adalah Nebula menjadi jahat dan Thanos membantu Avengers Banyak yang bilang kalau misalnya Nebula bakal ngambil Infinity Gauntlet dari Thanos dan berubah menjadi jahat Gue pernah denger kalau misalnya yang bisa ngambil Infinity Gauntlet dengan muda tuh cuma Nebula doang Kalau misalnya Nebula jadi jahat terus Thanos membantu Avengers tuh kayaknya Di pikiran gue tuh kayak agak gak mungkin gitu lah guys Ya gak sih? Coba kalian ikut berdiskusi di kolom komentar sama gue Gue juga pengen tau pendapat-pendapat kalian Kalau menurut kita ada yang setuju enggak ada yang sampai 5 ini Oke sekian dulu video kita kali ini Kalau kalian suka dulu video kita kali ini Kalian boleh like dan kalau kalian gak suka Kalian boleh dislike Kalau kalian mau kasih kritik, saran, komen, kalian request Saya di kolom komentar Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian tau tentang video ini Dan yang penting jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalain lonceng notifikasinya Oke guys, see you on the next video Da-da